Kemarin, Senin 13 Januari 2020, sidang lanjutan terkait kasus penyalahgunaan narkoba yang menyeret nama komedian Tanah Air, Nunung dan juga sang suami Ian Sambiran, kembali dikelar. Ya, yang bertepatan di pengadilan negeri Jakarta Selatan, keduanya menghadiri persidangan tersebut, demi memberikan keterangan pada hakim atas kesaksiannya dengan terdakwa bernama Hadi Muheryanto. Setibanya di pengadilan, pasangan yang resmi menikah sejak 2012 silam tersebut, nampak tak ingin banyak bicara. Meski pintu selalu melemparkan senyum diiring ucapan terima kasih pada awak media, bahkan keduanya langsung berlalu menuju ruang tunggu persidangan. Terima kasih. Dan dati demikian, usai memberikan kesaksian, perempuan kelahiran Surakarta tersebut sempat membagikan kisahnya pasca keluar. Dari ruang persidangan, dirinya mengaku jika telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya. Dan keduanya merasa sudah tak gugup lagi menghadapi sidang kesaksian. Kini, Nunung dan Ian pun menuturkan merasa begitu lega, lantaran sudah dapat menjalani masa rehabilitasi sesuai keputusan hakim pada persidangan sebelumnya. Ya, kan sudah selesai saya. Cuma ini kesaksiannya memang pada saat saya sidang yang dulu sama kesaksian saya, kronologisnya ya kayak begitu. Tidak ada yang saya kurang-kurangin, tidak ada yang saya tambahin. Saya mengaku memang. Dalam kesaksiannya, Nunung dan Ian mengaku jika mereka memesan obat-obatan terlarang kepada terdakwah Hadi. Sebelum akhirnya ditangkap pihak berwajib pada 19 Juli 2019 lalu, mereka pun mengaku merupakan korban dari perkara ini. Dan itu saja, Nunung dan Ian yang saat ini tengah menjalani masa rehabilitasi, dikabarkan sempat meninggalkan Jakarta untuk menemui sang ibu Juwarti Pranowo di kampung halamannya Solo, Jawa Tengah pada beberapa waktu lalu. Lantas berita itu pun dibenarkan oleh Nunung dan Ian bahwa di tengah pengobatannya itu, benar adanya mereka berkunjung ke Solo menenguk orang tua yang tengah menghidap kanker. Kamu melihat orang tua saya, orang tua kan sakit. Menengah kanker lidah, sudah sepuk. Saya kan, ya kangen banget, dan ibu saya kan juga kangen banget sama-sama. Oh, sudah nggak nangis lagi, sampai nggak bisa nangis. Sudah bisa nangis lagi, Pak. Sudah gimana sekarang? Alhamdulillah, setelah ketemu saya, agak kebaikan karena dipasangin painkillernya. Meskipun hanya satu hari berada di kota Solo, perempuan berkacamata ini, sempat memanjakan lidahnya dengan mencicipi beberapa makanan khas Solo. Meskipun hanya sedikit sekali membagikan kisahnya selama berada di kampung halaman, Nunung terlihat sangat riang karena berkesempatan menyantap makanan yang dirindukannya tersebut. Sempat makan doang tangopor. Bukit ceket. Bukit ceket. Bukit ceket. Bukit ceket. Bukit ceket. Bukit ceket.